Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang 24 ayat 1-5 Iri kepada orang jahat Semasa sekolah terkadang saya ingin bergabung dengan kelompok murid yang diberi label nakal Karena suka berbuat ular dan melanggar peraturan sekolah Tampaknya keren masuk dalam kelompok itu karena akan disegani atau ditakuti Begitu pikiran yang muncul Namun saat mengingat reksiko dan kesan yang melekat dalam jangka panjang Saya pun mengurungkan niat tersebut meski saya tidak lantas memusuhi mereka Tetapi cukup berteman secara biasa saja Nasihat firman hari ini mungkin mengejutkan kita Kok ada ya nasihat agar tidak iri kepada orang jahat dan dilarang bergaul dengan mereka Mungkin begitu yang kita pikir Tentu saja ada karena Alkitab yang kita punya Seringkali juga berisi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari Jika ingin tahu alasannya Disebutkan pada ayat yang kedua Mereka hanya memikirkan kekejaman dan hanya membicarakan apa yang mencelakakan Ini yang mungkin tidak kasat mata tetapi terletak pada hati dari mereka yang gemar Melakukan kejahatan Orang yang tidak waspada dan larut dalam pergaulan bersama kelompok ini akan berpotensi tertular atau melakukan hal-hal yang tidak baik Orang yang gemar berbuat jahat terlihat mendapatkan keuntungan Meski hanya bersifat sesaat dan seringkali justru merugikan dalam jangka panjang Jadi daripada iri hati atau ingin bergaul dengan mereka Mengapa kita tidak berfokus pada perbaikan diri dengan menjalani nilai-nilai kebenaran Sambil berharap Suatu saat kita akan memberikan pengaruh positif sehingga mereka dapat berubah Jangan pernah iri kepada mereka yang hidup sembarangan Karena kenyamanan yang dirasakan biasanya hanya sesaat Oke hari ini kita akan membaca gitu ya Orang bijak dan orang jahat Apa yang sebenarnya diandalkan oleh orang bijak? Apa yang sebenarnya juga diandalkan oleh orang jahat? Bagaimanakah kesudahan mereka? Mengapa ada orang yang ingin bersahabat dengan orang jahat? Anak aneh toh Sudah tahu jahat kok pengen sih bersahabat? Kan aneh Oke bacan kita hari ini cuma lima ayat Yaitu Amsal 24 ayat 1-5 Jangan iri kepada orang jahat Jangan ingin bergaul dengan mereka Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana Dengan hikmat rumah didirikan dan dengan kepandean itu didegakkan Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan menarik Orang yang bijak lebih berbibadah daripada orang kuat Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap dan kuat Iri pada orang jahat Jangan iri pada orang jahat Jangan ingin bergaul dengan mereka Seringkali orang jahat itu mendapatkan hal-hal duniawi lebih cepat Daripada orang-orang yang baik Hal inilah yang seringkali menarik minat Bagi kaum yang awam Untuk berteman dengan orang jahat Karena kok enak ya Mudah sekali dalam 1-2 tahun sudah dapat Mobil baru Sudah dapat rumah mewah Ini menyenangkan sekali Daging ini menyenangkan sekali Sesuatu yang klasik Contoh sesuatu yang klasik itu berjudi Banyak orang apalagi ini mendekati piala Eropa Judi bola Saudara Ada berapa banyak orang yang sudah jatuh dalam dosa Judi bola Pada saat judi bola Pikirnya main-main Pertama taruhan mungkin 100 ribu Naik 500 ribu Kok enak ya Naik 1 juta Ini lama-lama sekali game 10 juta Nah Ini taruhan bola Bahaya Saya juga pribadi suka main sepak bola Suka melihat pertandingan sepak bola Tapi saya sangat benci Dengan judi bola Ya Jadi Ini peringatan sekali Jangan kita Berjudi bola Atau judi apapun lah Tapi kali ini topiknya judi bola Karena ada salah satu orang ya Yang saya temui Pernah ngomong gini sama saya Lihat bola ya Nggak Judi Nggak ada uang yang dipertaruhkan Itu nggak seru Nggak seru setengah mati Itu nggak ada gregete Nah berarti orang ini Sudah mendistorsi Keindahan melihat permainan sepak bola Berarti ini orang ini Sudah nggak mengerti sekali Bahwa mungkin Orang apa Tim ini pakai strategi ini Tim ini pakai strategi Itu Itu bagi Bagi dia Nggak 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 ngurus lah Pelate apapun Pakai guna strategi Nggak ngurus Yang penting Timnya itu nanti Misalnya dia melatim A ya tim A menang Dia mendapat keuntungan Dari kemenangan itu Dengan cara judi bola Contohnya kalau seperti ini Berarti Kenikmatan yang Murni dari Sepak bola itu Sudah terdistorsi oleh Uang Gitu ya Jadi jangan judi bola lah Apalagi kali ini Dekat-dekat ini Bulan Juni Kalau nggak salah Itu sudah piala Eropa Sudah tahu kalau efek judi Adalah candu yang mematikan Tapi ada berapa orang yang Buangkut gara-gara judi bola Tetap saja Mau judi Jadi ini bukan mata Yang tidak bisa melihat Orang bangkut gara-gara judi bola Tetapi Ada suatu keinginan Yang paling dalam Pengen kaya Dengan cara cepat Nggak mau susah Nah ini Jangan keluar Judi Repot Seperti ini Masmur 73 ya Tetapi aku Sedikit lagi Kaki ku terpleset Nyaris aku tergelincir Sebab aku ini cemburu Pada pembual-pembual Kalau aku melihat Kemujuran orang-orang fasik Sebab kesakitan Tidak ada pada mereka Sehat dan gemuk tubuh mereka Mereka tidak mengalami Kesusahan manusia Dan mereka tidak Kena tulas Seperti orang lain Jadi Masmur 73 Jelas menggambarkan Kenapa kok Orang-orang yang fasik Itu tuh sehat Gemuk tubuh mereka Kesakitan Tidak ada pada mereka Tidak mengalami Kesusahan manusia Ini kan membuat Cemburu Nah Alas latar belakang Inilah Terus banyak orang Sing Ikut Sudah Kalau kayak gini Caranya Aku jadi jahat aja Jadi orang jahat Juga bisa di Dalam tanda kutip Diberkati Bisa kaya Bisa sukses Bedanya Kalau jadi orang baik Suksesnya mungkin lama Tidak ada orang jahat Suksesnya cepat Pakai cara-cara Agak halal Merugikan orang lain Ayat 2 ya Karena hati mereka Memikirkan penindasan Dan bibir mereka Membicarakan Daripada Bencana Saudara Kenapa kok hati Memikirkan penindasan Penindasan tuh kan berarti Orang lain sih Ditindas Betul ya Karena Fokus pemikiran orang yang Berdosa Atau orang jahat Itu self-centered Yaitu Berfokus pada Diri sendiri Beda dengan Orang yang benar Dan orang yang baik Itu Christ-centered Jadi berpusat Kepada Kepada Kristus Jadi dalam Pengambilan Keputusan Apapun Orang itu Selalu Menggunakan Kacamata Kepada Kristus Semangatnya Orang yang self-centered Itu adalah Semangat Windlust Semangat Orang yang Jahat Itu Windlust Aku menang Orang lain kalah Biarno Babano Kak Ngurus Jadi Orang jahat ini Sengaja ya Membuat Rencana Kejahatan Kok tau Membuat Rencana Kejahatan Karena dari Kata ini ya Dan ini Memikirkan Penindasan Memikirkan Penindasan Berarti Kalau orang itu Memikirkan Berarti kan Sengaja Merencanakan Kejahatan Ini kalau Di Amerika Misalnya Pembunuhan Berencana Ini hukumannya Mati Jadi Segala suatu Kejahatan Apalagi Kalau Direncanakan Itu hukumannya Semakin berat Bahkan Percakapan Sehari-hari Ini kan Bibir mereka Membicarakan Berarti kan Percakapan Sehari-hari Mereka itu Bicara tentang Bencana Suatu hal yang Negatif Contoh ya Contoh paling Gampangnya Escape from prison Meloloskan Diri dari Penjara Jadi Orang ini Tiap hari Ngomongnya Apa caranya Lolos Apa caranya Keluar Apa caranya Nggak Di terowongan Kira-kira Kita lewat Jebol tembok Atau lewat Kendaraan Yang Biasanya Lalu-lalang Mengambili Misalkan Dalam penjara Itu ada Pembangunan Nah Sisa-sisa Daripada Pembangunan Itu kan Pasti ada Geragal 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 tau ya Bekas-bekas Batu-batuan Yang nggak terpakai Nah Gimana caranya Ini Kira-kira Pegawai Penjaga Ini Kira-kira Lengahnya Apa namanya Pada waktu Sessionnya Sapa Wah Sampai tau ya Oh kalau orang ini Yang jaga Orang ini Seringkali Jaga Sampai rokokan Jadi nggak fokus Misalnya Sampai gitu Nah Escape from prison Jadi Keluar dari penjara Merencanakan Hal-hal yang busuk Jadi Mereka Membicarakan Hal-hal yang Negawi Sepanjang saat Sepanjang masa Atau Merencanakan Nah ini Contoh merencanakan Ini Kaisar Nero Kaisar Nero Itu sengaja Membakar Kota Roma Setelah Kota Roma Terbakar Terus nuduh Oh orang Kristen Yang lakukan Jadi Buat Sesuatu Hal yang negatif Terus Mencari Kambing hitam Orang yang Dimusuhinya Itu dijadikan Kambing hitam Sehingga Menciptakan Opini publik Bahwa Orang Kristen Ini penyebab Kebakaran Kota Roma Apa Aku raja Kayak gini Jadi Inilah Salah satu Contoh Orang jahat Melakukan Kejahatannya Sendiri Tetapi Minjem tangannya Orang lain Supaya Orang lain Yang disalah Nah Kepentingannya Apa bagi Nero Nah Kalau Misalkan Orang Kristen Yang disalahkan Dimusuhi Tidak ada yang Dukung Otomatis Mereka Diusir Dari Pemukimannya Dimusuhi Sehingga Tidak ngerecoki Lagi Dari Kekuasaan Romawi Pasti Pemikirannya Seperti itu Atau Punya Suatu Alasan Untuk Mengadili Orang Kristen Berdasarkan Kesalahan Yang Dibuat Sebenarnya Bukan kesalahan Kesalahan Yang dibuat Buat Itu Yang buat Nero Sendiri Nah Ini Kontrasnya Dengan Hikmat Rumah Didirikan Dengan Kepandean Itu Ditegakkan Dirikan Rumah Itu Butuh Biaya Yang Banyak Butuh Perhitungan Ya kan Jadi Intinya Gini Jika ingin Hidup Layak Maka Gunakanlah Akal Budi Dan Kepandean Hidup Benar Sebagai Senjatanya Bukan Kepandean Untuk Mencelakai Orang Lain Maksudnya Gini Kalau Kita Pengen Kaya Sukses Nggak ada Ngelarang Alkitab Juga Nggak Ngelarang Bahkan Toko-toko Alkitab Ada Kaya Daud Kaya Salomo Kaya Abraham Juga Kaya Ayub Juga Kaya Banyak Yang Kaya Dan Alkitab Tidak Mengutuk Mereka Toko-toko Itu Gara-gara Kekayaannya Alkitab Hanya Mengutuk Orang Yang Terikat Dengan Kekayaan Nah Itu Yang Dikutuk Tidak Boleh Tapi Orang Yang Kaya Tapi Tidak Terikat Dengan Kekayaannya Tidak Apa-apa Artinya Dia Bisa Membedakan Mana Yang Paling Utama Dalam Hidup Ini Dan Mana Yang Sekunder Begitu Ceritanya Kembali Lagi Kepengertian Ini Gunakanlah Akal Budi Dan Kepandean Hidup Benar Sebagai Senjatanya Karena Seringkali Orang Tidak Mau Menggunakan Akal Budi Dan Kepandainya Untuk Mencari Nafkah Dengan Baik Untuk Mengumpulkan Uang Dengan Baik Karena Apa Ya Males Mekir Intinya Males Tapi Di Karena Kemalesannya Itu Pengen Tetap Kaya Ini Repot Ini Sama Saja Dengan Menyuruh Anjeng Itu Lari Tapi Buntutnya Ekornya Dipegangi Terus Ini Kan Sesuatu Hal yang Kontradiksi Suruh Lari Tapi Dipegangi Terus Mau Hidup Enak Tapi Males Repot Tidak Bisa Tapi Prinsip Dunia Seperti Itulah Dengan Waktu Yang Sesingkat Singkatnya Mendapatkan Keuntungan Besar Besarnya At All Cost Dengan Segala Usaha Yang Ada Sudah Tidak Ngurus Orang Itu Rugi Atau Tidak Tidak Ngurus Pokoknya Aku Untung Nah Filosofi Seperti Itulah Yang Menjadikan Anda Jadi Gangster Jadi Orang Jahat Orang Bijak Dan Orang Kuat Disini Dibandingkan Sama Penulis Amsal Orang Yang Bijak Lebih Berwibayawan Daripada Orang Kuat Perhatikan Ya Orang Jahat Biasanya Suka Menggunakan Kekuatan Atau Kekerasan Untuk Mendapatkan Sesuatu Gunakanlah Kekuatan Untuk Memaksa Orang Lain Mengikuti Keinginannya Nah Ini Prinsip Orang Jahat Orang Lain Tidak Mau Ikut Dia Karena Ya Untuk Apa Ikut Orang Jahat Tidak Memberikan Keuntungan Apa-apa Tapi Orang Jahat Butuh Orang Itu Sebenarnya Bukan Butuh Orang Uang Sebenarnya Dan Memaksa Orang Melakukan Sesuatu Atau Memberikan Sesuatu Kalau Tidak Nyawa Menjadi Gantinya Modelnya Kayak Gitu Tapi Orang Bijak Tidak Menggunakan Kekuatan Kekerasan Secara Fisik Untuk Memaksa Tapi Menggunakan Akal Budi Yang Bijaksana Untuk Membuat Orang Lain Tunduk Dan Mengikutinya Maksudnya Gini Pemimpin Memang Baik Itu Seharusnya Pemimpin Yang Menggunakan Akal Budi Dan Cara-cara Yang Cantik Dan Luar Biasa Sehingga Orang-orang Itu Kagum Dan Oh Ya Orang Ini Pantas Kita Tiru Pantas Kita Ikuti Nah Orang Yang Seperti Inilah Memang Benar-benar Orang Itu Pandai Orang Itu Bijak Cocok Untuk Diikuti Intinya Seperti Itu Betul Ya Intinya Seperti Itu Jadi Apa Itu Namanya Jangan Jadi Orang Kuat Dalam Pengertian Orang Yang Suka Menggunakan Kekerasan Saudara Sejak Kita Sekolah Pun Sudah Tahu Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Misalkan Ujian Atau Ulangan Atau Eptanas Atau Apapun Kan Yang Benar Itu Belajar Tidak Menyontek Tapi Praktiknya Apa Praktiknya Gunakan Contekan Macem-macem Orang-orang Itu Tidak Belajar Sampai Melakukan Hal Yang mistis Misalnya Yang dulu Guyonannya Orang-orang Bukunya Bakaran Jadi Abu Ini Cemplung Banyu Air Terus Minuman Ini kan Cara Karu-Karuan Ini Nasi Malah Saya Sakit Minum Kertas Yang Dibakar Karu-Karuan Cara Model Kayak Gitu Ada Cara Nyontek Nyontek Itu Kalau Misalnya Tidak Memberikan Contekan Sudah Sepakat Orang Ini Tidak Usah Temeni Nanti Misalnya Dia Kumpul Kita Acukan Saja Supaya Orang Itu Tidak Menikmati Di Kumpulan Kita Tidak Pergi Pergi Sendiri Nah Ada Orang Model Model Kayak Gini Itu Sudah Dapat Kita Lihat Sejak Jaman Sekolah Kalau Orang Model Model Kayak Gini Soro Karena Repot Karena Orang Model Kayak Gini Adalah Akan Menghalalkan Segala Cara Untuk Mendapatkan Keuntungan Bagi Dirinya Sendiri Tidak Peduli Kristus Kristusan Tidak Peduli Tetapi Orang Yang Sudah Terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Orang Ini Akan Memiliki Pikiran Kristus Di dalam Hidupnya Pikiran Kristus Itu apa Pikiran Yang Berkorban Bukan Ngorbankan Orang Lain Untuk Keuntungannya Kristus Itu Rela Mati Di Dunia Ini Untuk Menebus Dosa Manusia Itu Bukan Untuk Mendapatkan Keuntungan Bukan Ung Dia Mengambil Rupa Seorang Hamba Manusia Buat Apa Ngambil Untung Tidak Untungnya Apa Justru Yang Diajarkan Firman Tuhan Allah Menjadi Manusia Rela Merendahkan Dirinya Untuk Mati Di Kayu Salib Menebus Dosa Saudara Dan Saya Tanpa Karya Penebusannya Yang Luar Biasa Anda Dan Saya Masih Hidup Di Dalam Dosa Dan Kesudahan Kita Adalah Neraka Kekal Tetapi Puji Tuhan Karena Tuhan Yesus Kristus Sudah Mati Sudah Bangkit Dan Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Itu Yang Membuat Kita Memiliki Pengharapan Mengubahkan Cara Berpikir Kita Karena Kita Otomatis Pengen Meneladani Tuhan Kita Yang Luar Biasa Yang Humble Yang Relah Menyerahkan Menyerahkan Nyawanya Bukan Malah Pengen Mencabut Nyawa Guna Untuk Menyebarkan Agamanya Bukan Tetapi Yang Ajaran Kristus Adalah Tuhan Sendiri Menyerahkan Nyawanya Menjadi Penebusan Bagi Banyak Orang Bukan Mencabut Nyawa Orang Lain Jadi Pengikutnya Bukan Kekristianan Seperti Ini Rela Berkorban Mati Bagi Kristus Dan Kasihnya Tersebar Diantara Orang Yang Belum Percaya Oke Tuhan Yesus Memberkati Tersebar Tersebar Tersebar